Terima kasih telah menonton Sebelum kita belajar mengenai permataan, kita akan hampiri Tuhan di dalam rumah Bapak yang mahakasih, Yesus Tuhan kami, berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan Yang malam ini hendak belajar sebagian daripada firman-Mu Urapi kami dengan urapan yang sama, sehingga setiap firman yang hari ini boleh kami dengar Boleh kami renungkan, tidak akan kembali dengan sia-sia Tetapi firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kami Oleh karena itu Tuhan berbicara lah untuk kami Kami siap mendengar firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa Amin Sedara yang dikasih oleh Tuhan Mari kita malam hari ini membuka Alkitab kita pada Yohanes Pasal yang ke-10 Saya mau bacakan ayat 1 sampai dengan yang ke-11 Kita akan belajar bersama-sama lewat tema Gembala Yang Baik Demikian bunyi firman Tuhan Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba Dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok Tetapi siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah Gembala Dumba Untuk dia penjaga membuka pintu Dan domba-domba mendengarkan suaranya Dan ia memanggil domba-dombanya Masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar Jika semua dombanya telah dibawanya keluar Ia berjalan di depan mereka Dan domba-domba itu mengikuti dia Karena mereka mengenal suaranya Tetapi seorang asing Pasti tidak mereka ikuti Malah mereka lari daripadanya Karena suara orang-orang asing Tidak mereka kenal Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka Tetapi mereka tidak mengerti Apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka Maka kata Yesus sekali lagi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya akulah pintu Kedomba-domba itu Semua orang yang datang sebelum aku Adalah pencuri dan perampok Dan domba-domba itu Tidak mendengarkan mereka Akulah pintu Barang siapa masuk melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk dan keluar Dan menemukan padang kumput Pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Akulah gembala yang baik Gembala yang baik Memberikan nyawanya bagi domba-domba Saudara yang dikasih oleh Tuhan kembali Yesus yang adalah Tuhan Mengajar orang-orang itu Bersama dengan para murid-muridnya Dengan perumpamaan Dan sindiran yang keras ini Lebih diutamakan Tertuju kepada alitorat orang Parisi Yang notabene Tokoh-tokoh agama itu Adalah orang-orang yang ngerti Tentang isi kitab suci Namun Mereka tidak melakukan Di dalam hidupnya Seperti yang tertulis Teristimewa Mereka tidak memberikan teladan Mereka tidak memberikan contoh Yang baik dan benar Di dalam kehidupan mereka Padahal Mereka adalah figur Daripada jemaat Mereka adalah sebetulnya Penuntun Di dalam kehidupan jemaat Saudara Lihat Perhatikan lebih dulu Ayat 8 Bahwa itu tertuju Untuk alitorat dan orang Parisi Semua orang yang datang Sebelum aku Silahkan digarisbawahi Kata sebelum aku Adalah pencuri dan perampok Dan domba-domba itu Tidak mendengarkan mereka Siapa sebelum Tuhan Jesus Adalah alitorat Dan orang Parisi Yang mengajar Kepada jemaat Menjadi orang yang Terhormat Dan minta Dihormati Mereka-mereka inilah Yang tidak memberikan Teladan Di dalam kehidupan mereka Sehingga mereka Boleh Menjadi contoh Dan teladan Umat Pada zaman itu Nah saudara Kenapa dikatakan Seperti itu Karena Kita lihat sekarang Ayat demi ayatnya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Siapa yang masuk Kedalam kandang Domba Dengan tidak Melalui pintu Tetapi dengan Memanjat tembok Ia adalah Seorang pencuri Dan seorang perampok Jelas Orang baik Orang benar Masuk Itu lewat pintu Yesus yang adalah Itu berkata Akulah pintu Berarti Siapa yang masuk Kepada Domba Domba milik Kristus Yang tidak Melalui dia Yang tidak Seperti Yang dia Firmankan Yang tidak Seperti Yang dia Ajarkan Berarti adalah Orang itu Masuk Tidak lewat Pintu Semua orang Baik Semua orang Benar Para pendeta Yang mengajarkan Firman Tuhan Seperti yang Tertulis Dan memberikan Contoh teladan Di dalam hidupnya Seperti yang Tertulis Seperti yang Difirmankan Oleh Kristus Itulah yang Dimaksud oleh Tuhan Bahwa Orang ini Adalah orang Yang masuk Ke kandang Domba Tadi Melalui Pintu Melalui Aku Nah Sedara Tetapi Siapa Yang tidak Melalui Pintu Dikatakan Dia adalah Pencuri Dia adalah Perampok Sebab Mereka tidak Mengajarkan Kebenaran Yang tertulis Yang tertulis Sedara hati-hati Zaman sekarang Ada banyak orang Mengajarkan Di luar Alkitab Tetapi Justru Banyak Domba-domba Yang terpikat Dengan Ajaran-ajaran Sampah Hati-hati Ya Hati-hati Ayat 2 Tetapi Siapa Yang masuk Melalui Pintu Ia Adalah Gembala Domba Ya Ayat Kedua Tetapi Siapa Yang masuk Melalui Pintu Yaitu Melalui Aku Melalui Yesus Kristus Tuhan Ia Adalah Gembala Domba Sedara Tuhan ingin Peringatkan Anda tidak Perlu Terpikat Hanya Oleh karena Seseorang Ini Punya Jabatan Pendeta Ya Terus Kemudian Dia Menggembalakan Sidang Jemaat Otomatis Dia adalah Gembala Belum Tentu Sebab Alkitab Jelas Mengajarkan Buat Saudara Dan Saya Di malam Hari Ini Bahwa Ternyata Jika Orang Tersebut Tidak Mengajarkan Seperti Yang Tertulis Berarti Dia Tidak Masuk Kandang Domba Tadi Lewat Pintu Tidak Melalui Pintu Tidak Melalui Aku Nah Sedara Ayat ketiga Untuk Dia Yang Melalui Pintu Penjaga Membuka Pintu Dan Domba Domba Mendengarkan Suaranya Dan Ia Memanggil Domba Dombanya Masing-masing Menurut Namanya Dan Menuntunnya Keluar Nah Sedara Yang Melalui Pintu Itu Domba Domba Mendengarkan Suaranya Sebab Apa Domba Domba Juga Hafal Domba Domba Juga Faham Tentang Suara Kristus Sama Yang Disuarakan Yang Diajarkan Sama Nah saudara, apa yang terjadi? Ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar oleh pendeta yang ngajar tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya, sebab mereka tahu yang diajarkan adalah kebenaran firman Tuhan, yang diteladankan di dalam kehidupan adalah suatu kebenaran, adalah gaya hidup Kristus. Sehingga pendeta ini tadi, yang masuk lewat pintu, boleh dengan bangga dia menyebut dirinya, aku adalah orang Kristen. Sebab kata Kristen adalah menunjukkan bahwa orang tersebut, saudara dan saya, adalah orang yang memiliki gaya hidup seperti Kristus. Gaya hidup seperti. Seperti Kristus. Sehingga pendeta ini, gembala domba ini tadi, patut diikuti oleh domba-dombanya dari belakang. Nah saudara, lihat sekarang, apa yang dianjurkan lewat firman Tuhan, kita lihat, bisa ditayangkan Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-7. Ibrani 13, ayatnya yang ke-7. Saudara nanti bisa memikir ya, pendeta mana yang Anda mungkin kagumi, apakah betul? Sepanjang kehidupannya dia sampai mati, pulang ke surga, Anda berani telah adani. Nah saudara, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara, artinya, kalau memang dia adalah orang benar, dia sebagai gembala, dia pasti akan berjalan di depan domba-dombanya dan dombanya mengikuti dari belakang. Ya, sebab yang diajarkan adalah ajaran Kristus. Yang diperankan di dalam hidupnya, diteladankan dalam hidupnya adalah gaya hidup Kristus. Sehingga domba-dombanya itu mengikuti dari belakang. Dan domba-dombanya dengan bangga, berani meneladani, berani mencontoh semua perilaku pemimpinnya ini tadi. Mulai awal hingga akhir hidupnya, itu mereka dengan bangga, berani mencontoh, berani mengikuti. Karena pemimpin ini hidup dengan benar sampai dia pulang ke surga di dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, saudara, oleh karena itu, hati-hati engkau sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, akhir hidup itu menentukan sekali. Untuk apa? Memberikan kehormatan bagi setiap pribadi. Jika engkau mengakhiri akhir hidupmu dengan kebenaran, dengan kesucian, dengan kekudusan, engkau akan sangat dibanggakan oleh para pengikutmu. Tetapi, jika di akhir hidup tadi, engkau justru tidak memberikan teladan hidup yang benar, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Sebab, domba-dombamu pasti tidak akan bangga dengan engkau. Mungkin mereka berani berkata-kata membanggakan. Tetapi, belum tentu. Domba-domba itu berani mencontoh. Sebab, kita banyak menyaksikan. Di akhir hidup seorang hamba Tuhan besar, justru ada noda dan cacat telat di dalam kehidupannya. Justru di usia yang sudah sejak, malah bercerai dengan istrinya. Atau malah selingkuh dengan perempuan lain yang sangat memalukan. Apakah hal ini, domba-dombanya akan bangga dan berani mengikuti? Mencontoh teladan hidupnya, dijamin pasti tidak. Oleh karena itu, berhati-hatilah di dalam kehidupanmu. Sedara, kita akan kembali pada Yohannes Pasal yang ke-10. Kita akan menyaksikan ayat yang ke-5. Tetapi, seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Sedara, ajaran-ajaran yang lain pasti tidak akan diikuti oleh siapa? Oleh domba milik Kristus. Mungkin Anda berkata, Pak, itu ajaran rasanya sesat, tetapi pengikutnya banyak. Saya akan beritahukan, pengikutnya itu pun bukan dombanya milik Kristus. Sebab kalau itu domba-domba milik Kristus, domba-domba milik Kristus akan lari. Sebab dia tahu, dia mengenal suara Kristus. Tetapi suara orang asing ini, ajaran orang asing ini, tidak mereka kenal. Nah, sedara, pengikut Kristus, yang sejati dengan orang yang bukan mengikut Kristus, ya, itu jumlahnya banyak yang tidak mengikut Kristus. Nah, sedara, padahal pengajar ada yang asli, juga ada yang palsu. Oleh karena itu, berhati-hatilah Anda menyaring pengajaran-pengajaran yang benar. Anda harus menyaring pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Jangan yang hanya menyenangkan hati, mengenakkan telinga. Karena firman Tuhan sudah memperingatkan kepada saudara dan saya. Pada hari-hari terakhir nanti, akan banyak pengajar-pengajar yang menceritakan dungeng-dungeng. Nah, saudara, hati-hati ya, dungeng-dungeng itu banyak diceritakan. Ya, saudara, oleh karena itu, berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah. Nanti hari Kamis, saya muncul di Zoom lagi, di sebuah persekutuan doa, Sungai Yordan dari Surabaya. Saya memberikan judul, Bunika Arwah, yang hari ini lagi tren, ya. Banyak orang memelihara, mengadopsi Bunika Arwah, ya. Nanti kita akan bicara, saya akan tetap bicara sesuai dengan Alkitab yang tertulis. Nah, saudara, kemudian, saudara, kita lihat di sini. Ayat 6 dan 7, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus, sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Untuk orang, boleh diberi kepercayaan sebagai pendeta yang menggembalakan domba-domba milikku, milik Yesus Tuhan. Harus lewat aku. Begitu, saudara. Tidak boleh mendadak orang ini diangkat pendeta, kemudian ini jadi gembala. Oh, enggak. Dia harus mengerti isi hatiku lebih dulu karena aku adalah pintunya. Tidak setiap orang yang punya predikat pendeta itu boleh disebut sebagai seorang gembala domba. Sebab seorang gembala domba harus punya hati, pikiran yang selaras dengan Kristus. Yang adalah sang pemilik dari domba-domba itu oleh karena itu dia memberikan syarat. Seorang gembala domba harus lewat pintu, lewat aku. Nah, saudara. Kemudian, ayat yang ke-8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Kritikan ini ditujukan secara keras kepada Alitorat dan orang Farisi, tokoh-tokoh agama, yang notabene adalah orang-orang yang mengerti kitab suci. Tetapi mereka tidak menunjukkan hidup yang benar seperti yang tertulis. Nah, di zaman sekarang, Yesus Tuhan pun juga katakan Alitorat dan orang Farisi zaman modern itu ada. Yaitu para pendeta-pendeta palsu, para hamba-hamba Tuhan, penginjil seperti saya, atau tokoh-tokoh agama, aktivis, jemaat senior, yang notabene mengerti tentang Alkitab, tetapi mereka tidak mengajarkan kebenaran. Karena apa? Mereka memendam sesuatu untuk kepentingan mereka sendiri bersama keluarga. Mereka punya tujuan tertentu untuk organisasinya, atau mereka justru tidak menunjukkan perilaku seperti firman Tuhan yang tertulis. Itulah yang sedang dikritik atau diperingatkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan tentang gembala yang baik. Ayat 9, dikatakan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padan berumput. Orang yang hidupnya selalu melewati Kristus, berjalan sesuai dengan firman Tuhan Yesus, itu akan masuk dan keluar dengan selamat, dan menemukan segala kebaikan. Menemukan padang rumput, menemukan pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang melalui dia. Nah, saudara, oleh karena itu, tiati, jangan kita menyimpang ke kiri, jangan kita menyimpang ke kanan, tetapi kita tetap fokus lurus kepada apa yang diajarkan oleh Kristus. Zaman sekarang, banyak orang memakai namanya, berdoa juga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan Anda simpulkan, bahwa semua yang sebut nama Tuhan Yesus, berarti asli. Sebab, yang asli dan yang palsu, jumlahnya yang palsu, pasti lebih banyak. yang palsu adalah ajaran yang seringkali tidak ada tertulis dalam kitab suci. Yang asli selalu ada di dalam kitab suci. Yang palsu seringkali pakai pikiran mereka sendiri, pakai tafsir mereka sendiri, dan lain sebagainya. Sedara, salah satunya yang saya ingin kritik, memang di dalam firman Tuhan, dianjurkan. Kalau ada orang yang sakit, tidaklah orang ini memanggil tua-tua, pernah tua. Kemudian, pernah tua ini, mengurapi mereka dengan minyak, dan menduakan. Maka, doa yang dinaikan oleh orang benar, dengan sungguh-sungguh, sangat besar kuasanya. Sedara, hati-hati, dengan pelintiran-pelintiran tertentu. Minyak urapan, tidak berarti menyembuhkan segala penyakit. Itu garis bawahi. Tidak berarti menyembuhkan segala penyakit. Kalau memang itu menyembuhkan segala penyakit, Anda siapkan minyak urapan. Sakit segala pun, minyak urapan mengatasi. Pasti tidak. Nah, sedara, tetapi, harusnya setiap orang berdoa, itu berkata di akhir doanya. Ya, jangan berkutbah. Doa, saudara pasti dikabulkan. Pasti tidak. Kita harus meneladani Kristus, yang pada waktu di Taman Ketsemani pun, dia yang adalah anak Allah, dia tetap memberikan teladan yang benar buat saudara dan saya. Bapak, jika boleh, cawan ini berlalu daripada ku. Tetapi, jangan terjadi sesuai dengan kehendakmu, kehendakku, tetapi biarlah terjadi sesuai dengan kehendakmu, ya Bapak. Sedara, doa yang seperti inilah, yang diajarkan oleh Kristus kepada saudara dan saya, yang saat ini banyak tidak dilakukan oleh pembicara kebanyakan. Mereka selalu berkata, doamu pasti dikabulkan. Sedara, ini adalah penyimpangan. Terus kemudian, dia juga katakan, minyak urapan ini menyembuhkan kamu. Saya katakan di dalam pelajaran ini, pasti keliru. Itu hanya sebagai sebuah sarana, tetapi, tentang dikabulkan dan tidak, semuanya tergantung dengan kehendak hati Tuhan semata-mata. Sedara, ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan memutu, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kenapa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh? Karena apa? Yang diajarkan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang nanti, pada akhirnya, orang yang mengikuti ajaran tersebut, ujung-ujungnya adalah sebuah kebinasaan. sebuah kebinasaan. Daud pernah iri, melihat hidup orang fasik. Daud berkata, Tuhan, kalau aku melihat hidup orang fasik, kelihatannya happy-happy. Karena apa? Daud menyaksikan, dari segi jasmaninya, orang fasik, saudara, ada banyak yang kaya raya. Sehingga anak-anak Tuhan, anak-anak terang, orang benar ini tadi, yang hidupnya itu cuma cukup-cukup saja, menyaksikan, uh, mereka hidupnya happy. Mereka hidupnya enak, tidak ada masalah, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata, perhatikan, kamu jangan iri duruh melihat kehidupan orang fasik. mereka boleh happy karena mereka punya jasmani, apa itu kekayaan yang banyak. Tetapi lihat, ujungnya, itu menuju kepada kebinasahan. Nah, saudara, sebab apa? Mereka mendapatkan, harta benda, harta kekayaan, bukan, yang, berasal dari berkat Tuhan. Tetapi dengan segala macam mereka, yasa mereka, mereka mendapatkan semuanya itu, walaupun mungkin mereka, tetap mengatasnamakan, atas nama Tuhan Yesus. Tetapi, jika itu bukan daripada Kristus, ingat, orang-orang ini, akan tidak mendapatkan, berkat rohani. Sebab, yang disebut berkat, ada dua. Satu berkat jasmani, satu berkat rohani. Berkat jasmani, Anda tahu, harta benda, kekayaan, uang, dan lain sebagainya. Tetapi, berkat rohani, adalah, kesehatan, keluarga, saudara. Keselamatan, keluar masuk pintu, rumah, keluarga, saudara. Keselamatan, di dalam hidup kekal, keluarga, keluarga besar, saudara, dan saya. Kebahagiaan, anak-anak kita. Kesehatan, anak-anak cucu kita. Kemudian, masa depan, anak cucu cicit keturunan kita. Kebahagiaan rumah tangga, anak cucu cicit keturunan kita. Itulah berkat rohani, yang akan disediakan, oleh Yesus, Pritus Tuhan, kepada saudara, dan saya, sebagai anak kesayangan Tuhan, yang setia, melakukan firman Tuhan, di dalam hidup kita, sehari-hari. Saudara, yang terakhir, ayat 11, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya, bagi tumba-dumbanya. Gembala yang baik, memberikan nyawanya, bagi tumba-dumbanya. Saudara, inilah yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu, dia berani berkata, akulah gembala yang baik, sebab gembala yang baik, bukan cuma memberikan makanan, kepada tumba-dumbanya, tetapi sekaligus, berani melindungi, tumba-dumbanya, dari ancaman musuh, berani menyelamatkan, tumba-dumbanya, dari kebinasaan, bahkan, rela, mengorbankan nyawanya, demi nyawa tumba-dumbanya. Saudara, pendeta jaman sekarang, yang disebut sebagai gembala tumba, belum tentu, berani berkorban seperti Kristus. Tetapi, yang pertama, kita catat, gembala tumba, adalah, yang selaras, sejalan, dengan pikiran Kristus, yang masuk, ke dalam kawanan tumba, kepada kandang tumba tadi, melalui pintu, melalui aku, melalui Tuhan Yesus, itulah gembala tumba. Namun, saudara, tidak semua orang, yang berpredikat, punya jabatan pendeta, otomatis, boleh disebut, gembala tumba, bagi Kristus. Ya, walaupun kita menyebut, tapi bagi Kristus, tidaklah demikian. Sebab, ternyata, Kristus juga berkata, ada juga, ayat 12, ya, saya memang sengaja, sembunyikan, ayat 12, sedangkan seorang upan, yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik, tumba-dumba itu sendiri, ketika melihat, serigala datang, meninggalkan, tumba-dumba itu, lalu lari, sehingga serigala itu, menerkam, dan mencerai-beraikan, tumba-dumba itu, ia lari, karena ia seorang upan, dan tidak memperhatikan, tumba-dumba hidup. Secara ternyata, juga ada loh, yang namanya pendeta, tetapi, tidak pernah merasa, bahwa tumba-dumba ini, adalah tumba-dumba, yang harus dijaga, diselamatkan, dari kebinasaan, dari serangan, dan lain sebagainya. sebab mereka adalah seorang upan, karena itu, mereka meninggalkan, mereka lari. Jika mereka adalah seorang gembala-dumba, yang benar, maka dia pun juga akan mengajarkan, agar supaya, tumba-dumbanya, mendapatkan pelajaran, yang benar, dan mereka terlindungi, oleh tipu daya iblis setan. Tetapi, jika dia bukan, gembala yang benar, tetapi adalah gembala upan, maka apa yang dia ajarkan, bukan seperti yang tertulis, justru, menimbulkan, kerawanan, menimbulkan bahaya, bagi tumba-dumbanya, karena tumba-dumbanya, mudah, diserang, oleh iblis setan. Demikian, Bapak Ibu, yang saya bisa jabarkan, sebelum kita, memasuki sesi tanya-jawab. Tuhan Yesus, memberkati kita semuanya. Amin. Mari, Pak Mamur. Baik. Terima kasih, Pak Rony, firmannya, yang sudah kita baca bersama-sama, dan kita juga, Bapak Ibu, sudah mendengarkan, ya, penjabaran, firman Tuhan, yang dibacakan hambanya, yaitu, dari 1 ayat 10, ayat 1 sampai 11, sampai ke 12, ke 15, jadi, di sini, Bapak Ibu, apa, yang dijabarkan hambanya, ya, kalau memang kurang pas, di dalam pendengaran kita, atau, ada yang kita terlewatkan, pada saat ini, kita utamakan, prioritaskan, sesin bertanya, Bapak Ibu, ya, sesin bertanya, ya, siapa yang mau bertanya, ya, dibuka miknya, dibuka gambarnya, ya, kami beri waktu, dari sekarang, silakan, Bapak Ibu, yang mau bertanya, yang sudah, dibacakan ayatnya, dijabarkan, atau dikasih, diterangkan, firmannya, yang dibaca, silakan, Bapak Ibu, yang terkasih, monggo, silakan, yang mau bertanya, silakan, iya, ya, Mbak Rony, silakan, Umar, silakan, terima kasih, ya, silakan, saya mau tanya, ayat 12, itu ya, sedangkan, seorang upahan, yang bukan, gembala-gembala, itu siapa, Pak, bukan gembala, tapi dia, seorang upahan, sehingga, dia tidak bertanggung jawab, untuk ini, oke, seorang upah, nah, ayat 12, ya, Oma Sinta, bertanya, saya, memberikan, contoh, saja, tahun, tahun, 1998, terjadi, kerusuhan, di Indonesia, ya, Oma, masih ingat, Oma, ya, Jakarta, lah itu, Pak Michael, mungkin bisa cerita, seseram apa itu, tahun 1998, ya, sehingga, membuat masyarakat, ya, etnis tertentu, etnis Cina, Kristen, dan lain sebagainya, itu kalangkampun semua, terjadi pembakaran, terjadi penjaraan, mal, dan lain sebagainya, gereja juga, teraniaya, dan lain sebagainya, banyak orang meninggalkan, Jakarta, banyak mobil yang dijual, dengan harga murah, yang penting, mereka bisa kabur, siapa, ditanyakan oleh, Oma, sedangkan, seorang upan, yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik, domba-domba itu sendiri, ketika melihat, serigala datang, meninggalkan, domba-domba itu, lalu lari, sehingga, serigala itu menerkam, dan mencerai, beraikan domba-domba itu, ia lari, karena ia seorang upan, dan tidak memperhatikan, domba-domba itu, siapa, ya itu adalah, pendeta yang dulu, Oma, pada waktu aman, kalau pada waktu kebaktian, kebangunan rohani, KKR, itu suka bilang, demi Kristus, saya serahkan nyawa saya, tetapi pada 1998, kabur, dari Jakarta, ya, paham ya Oma, ya, kabur, terbang di, di, ke Singapur, tinggal di Bali, tinggal di Australia, terus telpun sama pengerja, Pak Joko, pengerjanya, gimana keadaan gereja, jemaat gimana, Pak Joko cerita, waduh gereja, dipurak-purandakan, jemaat lari, pontang panting, sabar Pak Joko, saya berdoa, untuk jemaat, dari Singapur, ini pendeta upan, paham, paham Oma, yang lain, terima kasih, terima kasih, ini penting, untuk pendeta, penting untuk pembicara, penting untuk Anda, yang akan jadi pendeta, mikir, Anda mau jadi gembala domba, yang benar, atau upan, ada pilihan, ada pilihan ya, baik, pilihan, bagaimana, Oma, pas, pas, terima kasih, jelas, di cari dulu, baru ditembak, 12 pas, betul, itu, Jakarta kejadian itu, nanti kalau ada rusuh lagi, yang kabur, yang upan, tapi kalau dalam keadaan aman, menampilkan seakan-akan, luar biasa, begitu, baik, baik, Bapak Ibu, ayo, silakan lagi, yang mau bertanya, ya, silakan, bertanya lagi, silakan, silakan, Pak Teng, sorry, Ibu, ini Pak, saya, sudah lumayan, cukup jelas, jelaskan Pak Rony, Cuma, saya, kepingin, nambahkan Pak, yang, yang, ditanyakan, sama Oma, ya, itu tadi, sangat, contoh, yang di, BKN Pak Rony itu, sangat, nyata, waktu itu Pak ya, ya Oma, Cuma, yang, sekarang ini, kita, perlu waspada itu, bukan yang, apa ya, kejadian yang, dramatis, seperti itu, kadang-kadang itu, kalau menurut saya, kadang-kadang, di dalam, gereja, itu, gembala, kelihatan baik, rutinitas, layanan baik, kunjungan kejemaat baik, tapi, belum tentu, belum tentu, itu gembala, yang bertanggung jawab, itu, kenapa, saya bilang seperti ini, banyak juga, gembala, ada juga yang, begini, jadi, di dalam, mengembalakan kejemaat, seringkali, memang, kejemaat itu, kan, memang, ada yang, sudah, lumayan, diwasa, imamnya, ada yang, masih, anak-anak, ada yang, masih, yang, belum memahami, sama sekali, bagaimana, imam Kristen itu, diterapkan dalam kehidupan, sehari-hari, ada yang, memang, jemaat, yang, datang, kepada Yesus, karena roti, ada seperti itu, nah, menurut saya, itu adalah tugas gembala, tugas gembala, apa, yang menyadarkan, yang, inginnya, datangnya, karena roti, itu saja, berarti, menurut saya, itu perlu dilayani, perlu dipegang, supaya apa, supaya, dia mengerti, jangan kamu, nyari rotinya saja, yang, bisa membuat roti itu, itu yang harus kamu pegang, itu dibuat, domba ini, mengerti hal itu, itu penting, jangan sampai, apa, dibiarkan, dibiarkan, oh, itu kan, mencari roti saja, ya sudah, nah, dan menurut saya, itu gembala, termasuk gembala yang mana, ya itu, termasuk gembala yang tadi, kalau menurut saya, tapi itu, tidak jarang saya jumpai, saya sebagai, saya bukan gembala, ya, saya bukan gembala, tapi saya, ya, saya senang, apa, sana sini, busuk sana sini lah, gitu, saya senang untuk, ke desa-desa, atau apa, penginjilan itu, saya senang, saya senang, memang saya, panggilan keluarga saya, disitu, nah, biasa gembala seperti itu, yang membuat saya, sebenarnya sedih sekali, atau, bukan hanya, jemaat yang hanya mencari roti, di, di, apa ya, di abaikan, begitu, ada juga yang, memang, apa ya, pemahamannya yang kurang, kurang dalam, di dalam penerapan, hidup bergerja, seringkali, bagaimana loh, sudah dijelaskan, sudah, kita pernah ini, tapi, tetap aja, nah, seperti itu, apakah, bagaimana, kita sebagai, gembala, misalkan, kita ini sebagai gembala, apakah, kita, menyerah begitu saja, kalau gembala yang baik, kan enggak, Tuh Pak, ya Tuh Oma, ya kan, pasti dia akan berjuang, mati-matian, supaya bagaimana, ini terselamatkan, yang pemahamannya dangkal, yang, memang, belum punya iman, tapi hanya, iming-iming roti yang, dia cari, itu aja, nah itu, itu kan sebenarnya tugas gembala, lah, seringkali, saya mencumpai, beberapa orang, keluhan, ya sama-sama, jemaat, itu, ada yang, apa ya, ngobrol-ngobrol itu, kesana arahnya, keluhannya, kesana arah, jadi, merasa, ada yang dari jemaat, yang memang masih, belum, punya pemahaman, yang benar, kayak gitu-gitu, tapi, banyak yang terabaikan, gitu loh, yang saya jumpai, itu banyak yang terabaikan, seperti itu, nah, hati-hati, kita, sebagai anak-anak Tuhan, entah kita sebagai gembala, entah kita sebagai jemaat biasa, sebagai domba, kita, memang harus, benar-benar memahami hal itu, oh ini, ini tulus, sebagai gembala, dia punya, talent untuk, menggembalakan, apa tidak, itu, memang kita harus, harus, harus apa ya, harus peka, harus belajar, kalau enggak, kita juga, nanti juga, ikut, menurut saya, ikut berdosa, ikut, ikut terseret, gitu, menurut, ini ya, perasaan saya, ya, apa, kata hati saya, ya, kalau sudah, saya, kita mengiakan, ya sudah, dia, sulit dibilang, ya sudah, masa dibilang, sekali, dua kali, enggak kena, ya sudah, kalau seperti itu, menurut saya, kok, kok saya, kok masih, hati saya, kok masih, masih, aduh, sayang, kalau dilepas, biarkan, gitu, itu Pak, jadi menurut saya, yang, yang karakter, karakter yang seperti itu, menurut saya, itu sudah termasuk yang, upahan, kira-kira begitu Pak Rony, mungkin Pak Rony bisa menjelaskan maksud saya, terima kasih Ibu Tati, Bapak Ibu, penjelasan Ibu Tati ini, penting sekali, untuk, khususnya, bagi kita-kita, yang menggembalakan jemaah, memang, apa yang dikatakan Ibu Tati ini, terjadi, di dalam sebuah gereja, susunannya kurang lebih, modelnya seperti itu, ada yang imannya sudah dewasa, imannya masih, belum dewasa, ada yang tidak ngerti, dan lain sebagainya, oleh karena itu, tadi saya katakan, domba, gembala domba, yang jempolan, mendapatkan penghargaan daripada Tuhan, adalah mereka yang memiliki, pikiran, hati dan pikiran, selaras dengan Kristus, selaras sama, sebab apa, mereka masuk ke kandang domba tadi, itu, melalui pintu, yaitu sesuai dengan, ajaran Kristus yang tertulis, nah saudara, tetapi, memang, sekarang, ini ada warning, ya, ada warning, kalau kita tidak mengajarkan, seperti Kristus mengajarkan, itu akan membahayakan, buat domba-domba, milik Kristus, tentang keselamatan mereka, namun, banyak justru gereja, ya, itu yang suka, mengadopsi, cara-cara dunia, daripada, pikiran, Kristus itu sendiri, lihat, perhatikan, Kristus, cara Kristus berpikir, itu bukan, bicara tentang jumlah, tetapi, bicara tentang kualitas, sebab, muridnya dia pun, angkatan pertama, itu cuma 12, tidak jumlah yang besar, tetapi, punya iman yang sungguh, sudah siap, dunia, bicara sukses, itu selalu bilang apa, tentang jumlah, nah, disinilah, seringkali, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, itu lebih suka, menjalankan cara dunia, daripada, cara-cara Tuhan, terbukti, lihat, peristiwa Natal, setiap ada, ibadah Natal, kegiatan Natal, selalu, orang-orang dunia, ya, itu, anak-anak Tuhan sekarang, itu selalu ngasih, iming-iming, ada doorpress, ya, ada, ada, pembagian sembako, padahal, tadi, Alkitab juga berkata, Yesus yang adalah Tuhan, tempat mengkritik, mereka yang datang, eh, kamu datang kepadaku, bukan karena, tanda-tanda ajaib, tetapi karena roti itu, telah membuat, perutmu kenyang, nah, disini, orang yang mengaku pendeta, orang yang mengaku gembala itu, tadi, kembali, memakai cara dunia, untuk ngeracuni, jemaat anak Tuhan, ini ada doorpress, nah, akibatnya apa, mereka datang, karena doorpress, iman timbul, bukan karena pendengaran, bermantuhan, tetapi karena doorpress, sehingga muncullah, sekelompok, orang Kristen, yang, beribadah keliling, kemana-mana, karena apa, ada sembako, ada doorpress, dan yang paling saya sedih, adalah gereja besar, yang kemudian memanggil, satu demi satu, para penerima sembako, dibawa ke atas panggung, kemudian dibagi, buat saya, saya tidak sampai hati, sebab apa, sepertinya, saya sedang mempertontonkan, Pak Ibu, inilah orang-orang miskin, itu tadi, nah, kalau memang mau membantu, lebih baik setiap bulan, dikirim, sedangkan hari Natal, tidak usah, pembagian sembako, sebab Natal pertama, gembala, mewakili, gembala tumba, para gembala itu, mewakili orang miskin, datang menyembah, kepada bayi Tuhan Yesus, pulang dengan sukacita, memuliakan Tuhan, tidak membawa nasi otak, tidak membawa apa-apa, demikian, Tuhan Yesus memberkati, ya, terima kasih, mari, yang lain lagi, silakan, calum, dengar suara saya, Pak Rony, oh dengar, dengar, oh iya, mari, Bapak Ibu, Pak Huthal, segala, ada Pak, iya, Michael, silakan, silakan, yang mau bertanya, Pak Januel, Ibu Joy, Ibu Rida, silakan, Pak Huthal, silakan, Pak Huthal, Pak Weliho, Weliho, silakan, Pak, mari, mari, masih ada waktu kita, Pak, yuk, mari Pak, Ibu, lanjut, Pak, baik, terima kasih, terima kasih, sampai jam 9, secukupnya, kalau tidak ada pertanyaan, sudah bisa, untuk diakhiri, silakan, baik, terima kasih, Pak, pendeta Situ, memang, terima kasih, yang diberikan waktu, terutama, kepada, Pak, Pak Evangelis, Roni, Suwono, silakan, Pak, sungguh diberkati, penjabaran, firman Tuhan, yang disampaikan, mengenai, gembala yang baik, ya, 10, S1, sampai 11, saya sungguh diberkati, yang saya tangkap, Pak, dari penjelasan, Bapak, kita sebagai, pengikut, Kristus, apalagi, hamba-hamba Tuhan, ya, sangat takut sekali, apa namanya, dengan firman, yang direken oleh, Bapak tadi, saya senang, tadi, perkataan Bapak tadi, akhir hidupmu, menentukan, ya, saya diberkati, kata-kata itu, Pak, akhir hidupmu, menentukan sekali, wah, kata-kata itu, sangat dalam, buat saya, kenapa, sia-sia, kalau selama ini, kita melayani, puluhan tahun, bahkan, ya, puluhan tahun lah ya, tapi, di akhir hidup kita, tidak, menentukan, manusia malang, gitu ya, jadi, artinya, kita, pengikut Tuhan, apalagi, hamba-hamba Tuhan, hati-hati, jangan, menjadi, pengajar palsu, Bapak, Bapak, sampaikan tadi, ada dua pengajar, pengajar yang asli, dan yang palsu, wah, jadi, saya sangat, ada rasa, takut, ada ketakutan, jangan, di dalam golongan, yang, palsu, kita tahu, kalau palsu, kan, tidak menampaikan, firman Tuhan, sesuai dengan, kitab suci, dan, yang, yang benar adalah, apa yang diutarakan, apa yang tercantum, dalam Alkitab ini, itu, yang kita sampaikan, jadi, berdoa kepada Tuhan ya, saya perbadi, sampai, detik-detik terakhir, biarlah hidup, di dalam kekudusan, kekudusan Tuhan, hidup benar, ajarkan, kebenaran, firman Tuhan, ajarkan, apa yang dikatakan, Yesus, apa isi hati, Yesus, nah, itu yang saya dapat Pak, jadi, remanya, itu yang saya dapat, saya tidak bertanya, hanya, apa namanya, menampaikan, bahwa, berharap, kepada Tuhan, sampai, detik-detik terakhir, Tuhan panggil, nanti, kapan ya, di situ, ditemukan, kekudusan saya, begitu, supaya apa, bisa diteladani, oleh pengikut, atau keluarga saya, atau murid saya, jadi, bisa diteladani, tapi, tapi kalau, dinyatakan, ditemukan, sebagai hamba Tuhan, adanya, perceraian, adanya, perjinahan, perselin Tuhan, wah, saya paling malang, di situ, tapi, kita berdua ya, yang mudah, apa, dijauhkan Tuhan, asalkan kita, mengikuti, periman Tuhan, isi hati Tuhan, saya yakin, Tuhan akan sertai, seperti periman Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik, hanya itu saja Pak, menanggapi, atau, periman Tuhan, yang Bapak sampaikan, sungguh memberkati, terima kasih Pak, terima kasih Pak, Sagalat, memang, akhir hidup ini, menentukan, ya, lihat, menentukan apa, menentukan, kehormatan kita, masing-masing, saya tunjukkan, dua toko Alkitab, yang kontradiktif, tetapi, sama-sama, orang besarnya, yang pertama, adalah Rasul Paulus, yang dia berkata, aku telah, mencapai, garis, akhir, aku, Rasul Paulus, sampai dengan, meninggalnya dia, pulang ke surga, dia menjaga, hidup yang kudus, karena itu, dia berani berkata, aku, aku telah, sampai kepada garis akhir, aku telah, memelihara iman, dan ayat ini, banyak dipakai, di dalam iklan, di koran, untuk, orang-orang Kristen, yang dipanggil, pulang ke rumah, yang kedua, yang kedua, Raja Salomo, ini adalah, orang besar, tidak ada, Raja, sebesar, Salomo, sekaya, Salomo, bahkan, Daud, bapaknya, itu kalah, tetapi, di akhir, hidupnya, Salomo, itu, lebih, mencondongkan, hatinya, kepada istri-istrinya, yang adalah, penyembah berhalat, nah, ini dua kontradiksi, dua sama-sama hebat, ya, buktinya apa, tulisan Salomo, Amsal Salomo, pengkotbah, itu masih jadi berkat, sampai hari ini, namun, ada perbedaan, apakah Anda berani, mencontoh Salomo, di akhir hidupnya, Anda, apa itu, lebih mencondongkan, hati, kepada perempuan-perempuan, penyembah berhalat, pastilah, hal seperti ini, Anda tidak berani lakukan, dan bahkan, jemaat berpikir, bagaimana, keselamatan Salomo, dan seperti itu, jika dia pada akhir hidupnya, melakukan hal yang seperti itu, jawaban saya, tentang keselamatan itulah, Yesus Kristus Tuhan bilang apa, jangan menghakimi, penghakiman adalah hakku, oleh karena itu, arti kata penghakiman, yang ditulis di dalam Alkitab, sesungguhnya, lebih dititikberankan, oleh Kristus, pada, soal penentukan, keselamatan, demikian, silakan, ada yang lain, mungkin Nenek, atau siapa, silakan, ya Nek, selamat malam Pak, saya, mau bertanya Pak, saya, pernah bertemu, di, BKS, karena saya harus ada, melapor, tentang, pelayanan, yang di Nganju, lalu, lalu ada seorang pendeta, yang baru, pendeta muda, bukan pendeta muda, orangnya muda, seorang pendeta, yang kelihatannya, dia, merasa, tinggi, begitu lah, lalu dia, mengatakan, kan saya mengatakan, tentang, pelayanan, lalu, lalu dia bilang, sama saya, seorang pendeta, itu kan, boleh saja, sekalipun, tidak punya, jemaat, dan begitu, sekalipun, tidak punya, gembala, kan boleh-boleh saja, gitu, dia bilang, lalu saya, ngomong begini, ya, saya, supaya tidak ada, pertentangan, jadi, saya ngomong begini, enak saja, saya jawab, kalau seorang pendeta, itu, mempunyai, jemaat, mempunyai domba, atau tidak, itu, buat saya, bukan sesuatu yang, bukan masalah, namun, kalau seorang gembala, saya bilang, kalau seorang gembala, pasti, ada domba, bagaimana, bisa dikatakan, seorang gembala, kalau dia tidak, mempunyai domba, saya itu bilang, begitu saja, jadi, menurut saya, tentang pendeta ini, saya kurang tahu, itu, pendeta dengan gembala ini, sebenarnya, sama apa, sama persis, atau tidak, karena, kalau melihat, banyak, pendeta, yang tidak punya jemaat, tapi dia bukan penginjil, artinya, bukan dia, menginjil, menginjil, yang masuk, keluar, apa ini, desa, atau keluar, masuk rumah orang, untuk membicarakan, memberitakan injil, tidak, namun, dia, tetap tinggal situ, tapi dia itu pendeta, nanti kalau, sedang ada, kumpul, begitu, pendeta seluruh, kabupaten, begitu, dia mesti muncul itu, banyak yang muncul, namun, tidak ada seorang pun, yang menjadi, dombanya, itu gimana Pak, saya mau tanya sama Pak, Roni, oke, nenek, jadi begini, ya, ini makanya, seringkali ada, sinode-sinode tertentu, yang ngawur, ya, dalam hal mentah biskan, seseorang, menjadi seorang pendeta, ya, harusnya, yang disebut penginjil, seperti saya, evangelis, dengan pendeta, itu dibedakan, ya, sama seperti, antara nabi, dan rasul, itu berbeda, ya, nabi, itu adalah, penyambung lidah Tuhan, orang yang dipakai, oleh Tuhan, untuk menyampaikan, pesan Tuhan, yaitu Tuhan, bernubuat, Tuhan ngomong, dengan nabi ini tadi, nabi menyampaikan, dalam bentuk nubuat tadi, dan terjadi, dia sebagai penyambung lidah, dan nabi, terima wahyu dari Tuhan, dikumpulkan, jadi alkitab, itu tadi, itu nabi, ya, itu nabi, tetapi rasul, itu berbeda, rasul, adalah, murid-murid Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus, sudah tidak ada nabi, yang ada rasul, yaitu, orang yang diutus, oleh Tuhan, menyebarkan, ajaran, Kristus, rasul, terima, pelajaran dari Tuhan Yesus, firman Kristus, ya, kemudian, firman Kristus ini, disimpulkan oleh dia, dengan tujuan, supaya, anda dan saya, dan jemaat lain, memahaminya lebih gampang, itu disebarkan, itu rasul, demikian pula, dengan penginjil, penginjil ini adalah, orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi, saya tidak punya, saya bukan gembala, sebab apa, saya tidak punya jemaat, jemaatnya siapa, ya jemaatnya siapa saja, orang Kristen siapa saja, saya beritahu, mengundang saya, saya nyampaikan firman Tuhan, ketemu dengan seseorang, saya kalau ada kesempatan, beritakan firman Tuhan, saya beritakan firman Tuhan, itu penginjil, saya tidak mimpin sidang, itu penginjil, walaupun pada kenyataan, di masyarakat, karena banyaknya, orang-orang yang tahu, tentang, pelayanan saya, mereka seringkali, menyebut saya, untuk menghormati saya, saya dipanggil pendeta, buat saya, dipanggil evangelis, yo karepmu, dipanggil pendeta, ya sembara, tidak dipanggil, dikasih jabatan, buat saya juga, tidak masalah, yang penting adalah, saya berbuah, untuk Kristus, nah sedangkan, pendeta, itu, biasanya, seharusnya adalah, orang-orang, yang memang, sudah memberitakan firman, sekaligus, sekaligus, membina, domba-domba, jiwa-jiwa ini, tadi, itulah, yang disebut, pendeta, sehingga, ketika dia ditabiskan, sebagai seorang pendeta, sekaligus, dia adalah gembala, atas, jiwa-jiwa, yang sudah, dia, pelihara, dia beritakan firman, kepada mereka ini, tadi, nah sekarang, orang, yang bekerja, di ladang Tuhan, pakai, cara dunia, terkadang, hanya, kepingin diakui, ya, bahwa, saya punya, banyak cabang, wah, siapa saja, yang mau jadi pendeta, tak tabiskan, jadi pendeta, kemudian, saya dorong, ayo, kamu segera, cari jiwa, dan lain sebagainya, ini yang terjadi, oleh karena itu, nenek, tidak usah heran, di dalam perkumpulan, yang biasa, nenek, yang tadi nenek katakan, itu biasanya, diadakan, boleh, oleh, garis depan, tim Raja Wali, mission care, yang biasa, bagi-bagi duit transport, muncul, abu, banyak, orang, yang ngakunya, sebagai pendeta, tetapi, tidak punya jemaah, sehingga, sama dengan, wartawan, yang tidak pernah punya koran, begitu lho, ini sama terjadi, nah, makanya, pekerjaan Tuhan, sudah terkontaminasi, tercemari, dengan cara-cara dunia, nah, mereka ngakunya pendeta, supaya apa, kalau ada pembagian berkat, kepada pendeta, mereka dapat bagian, tetapi, sesungguhnya, siapa yang digembalakan oleh dia, tidak ada, sedangkan, kalau dia penginjil, ya, siapa yang undar khutbah, kadang malah, kalau tidak saya mengundang, tetapi, karena, menyandang, jabatan pendeta, dikeluarkan sertifikat, dari sinode, yang mentahpiskan, seakan-akan, dia itu, tampil, sebagai seorang pendeta, itu sah, padahal apa, dia, adalah pendeta, yang, abal-abal, demikian, nek, terima kasih, iya, iya pak, silahkan, yang lain, salam, salam, pak Michael, silahkan, jelas pak, suara saya, jelas, silahkan, saya tambahin itu, nenek itu, mantep itu nenek itu, sehati dengan saya nenek, begini pak, memang, ada zaman, semakin maju, melalui zoom ini, semakin, tidak terlihat pak, mana yang pendeta benaran, gembala yang baik, semua baik pak, kelihatannya, terus gembala yang benar-benar sejati gembala, tidak kelihatan pak, terus gembala yang etok-etok gembala, ini gak kelihatan juga, karena zoom ini pak, terus, menurut penilaian bapak, di zaman yang modern ini, zaman now ini, bagaimana, seharusnya yang harus ditindak, pak, atau didiamkan aja, ini semakin mewabah pak, karena, status dan jabatan ini, menggiurkan pak, itu tadi yang dikatakan, gembala yang baik, saat aman, dia kejar setoran istilahnya, tapi saat susah, larinya lebih kencang, dari jemaatnya, itulah, gembala yang, gembala-gembalaan, nah ini banyak pak sebenarnya, gembala model begini ini, hanya status aja, tapi tidak punya, domba tadi, yang nenek katakan, pendeta juga, tidak pernah, menjadi pengajar pun, menjadi pencerama istilahnya, pengkotbah, jarang, tapi status ini, penting pak, bagi mereka, itu aja saya tambahkan nenek, menurut pak Roni bagaimana pak, untuk menyelesaikan, hal seperti ini, terima kasih pak Michael, untuk menyelesaikan, carut-marut yang seperti ini, bagaimana, harusnya, pak Michael, gereja, setiap sinode, itu mesti menertipkan, administrasinya, lebih dulu, teristimewa, dari golongan kita, pantai kusta, itu yang seringkali, dalam manajemen gereja, itu amburadul, lihat aja, kalau ada jemaatnya, pindah ke gereja lain, tidak pernah dibawain surat, kalau ada, jemaatnya, yang masuk, juga tidak pernah ditanyai, situ bawa surat pindah, tidak, nah, masakan anda yang bilang, oh kami adalah, anak-anak terang, ternyata kalah, tertibnya dengan orang dunia, kita itu pindah rumah, itu bawa surat pindah, dari tempat asal kita, lapor ke RT, tempat kediaman kita yang baru, terus ngurus, KK, KTP, dan lain sebagainya, ganti, tertib, tetapi, gereja selalu berkata, oh ini domba kan milik Tuhan Yesus, namun apa yang terjadi, kalau ada jemaatnya, yang biasa, nyumbang gereja besar, pindah gereja lain, jadi masalah, kan begitu, nah ini kan tidak fair, gitu loh, harusnya anda pakai surat, uang namanya benda saja, sepeda motor kita, kok tidak surat, kok nyawa tidak surat, begitu loh, saudara, nah itu betul kan seduluh, ini jemaat saya, anggota saya, umumkan, kalau kamu pindah, lapor ke gereja, dibawai surat, untuk pindah ke gereja, yang dituju, demikian pula, kalau kemasukan jemaat, jangan cuma bilang, haleluya, di sana ibadah, di sini juga ibadah, betul ya, dan seringkali apa, sebagai pengikat, tapi kata-katanya, apa itu, kata-kata umum, ditanya, siapa yang pertama kali, ibadah di tempat ini, alam, baikan tangan, wah, melam, baikan tangan, kan begitu, pernah dinasihati, Bapak, silakan Bapak, bawa surat, kalau mau ibadah di tempat kita, tidak loh, tetapi dikasih tawa Pak, Bapak, senang ya, hari ini Bapak, bisa ibadah dengan kami, kami berharap, minggu depan, Bapak juga, datang beribadah bersama kami, betul kan, tidak boleh, ini yang membuat carut-marut, harusnya begitu, kemasukan jiwa, tanya, Anda dari mana, Anda ke sana, silakan ke sana, sebab apa, buat Yesus Tuhan saya, tidak memberikan keuntungan, jumlah jiwanya sama, ini juga jiwa, jiwa yang sudah Kristen lama kok, hanya cuma oper godang, kan begitu, tetapi, kenapa ini digandoli, terkait dengan persembahan, terkait dengan jumlah jemaat, itulah yang kemudian dikasih kata-kata, senang Bapak, Anda beribadah, di tengah-tengah kami, kami rindukan, minggu depan, Bapak tetap bersama dengan kami, kata-katanya enak loh, tetapi racun, demikian Pak Michael, terima kasih, Pak itu menarik Pak, buat saya, sangat menarik, kenapa tidak, kenapa tidak ada surat Pak, yang saya selami selama ini, kenapa jemaat juga tidak, tidak perlu surat lagi, dia tidak mau, kalau dia keluarnya, baik-baik, mungkin dia nuntut surat Pak, saya minta surat, tapi biasanya, yang tidak pakai surat itu, biasanya, rapotnya merah Pak, biasanya, kalau tidak, tentang keuangan, tentang perjinahan, nah kalau dia minta surat, otomatis, dipecat dengan tidak hormat, itu kan tidak mungkin Pak, gereja lain mau menerima, nah ini tolong dijelaskan, gereja lain harusnya berani Pak, menerima harusnya, Pak Michael, Pak Michael, negara punya aturan, itu keseluruhan, setiap penduduk pindah, harus bawa surat pindah, kalau gereja ada PGI, dan lain sebagainya, sepakat, pasti bisa, paham Pak, semua gereja, sepakat, perpindahan jemaat, harus bawa surat pindah, masuk ke sana, harus bawa surat pindah, itu pasti bisa, tetapi, terkadang gereja, itu kakean toleransi, ah yang penting, tidak gegeran, kan begitu, nah dari situlah kelihatan, sebetulnya, kamu mengasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, itu kadarnya seberapa, kalau kamu, peduli, sangat, baru kamu mengasihi Kristus, tetapi kalau seperti ini, kan gak mungkin, akan tercapai, kesatuan tubuh Kristus, gak mungkin, kenapa, karena celah perselisian, itu anda buka terus, berarti coba, lewat PGI, dan lain sebagainya, gereja-gereja ini, sepakat, ya sudah, sekarang mulai di data, jemaat, Sopo, kemudian kalau pindah, harus bawa surat pindah, kalau kamu masuk, juga bawa surat pindah, dari gereja itu, tertuju ke gereja saya, sehingga, saya itu, walaupun tidak ngebel, gereja itu tadi, dengan surat pindah ini, sudah pasti tahu, pendetanya tahu, karena akan masuk, ke gereja saya, gak timur perselisian, karena itu, yang menentukan, adalah dombanya sendiri, iya Pak, tolong Pak, berarti, gereja yang menampung, tadi Pak, pindahan, terima risiko ya Pak, mau jemaat itu, titelnya baik, atau jelek, harus risiko, karena dia terima pindahan, dan tidak boleh menolak Pak, kalau dia ada, di gereja yang pertama itu, konditenya jelek Pak, tetap harus diterima, karena gereja kan menampung, orang-orang berdosa harusnya Pak, Pak, justru, Yesus Kristus Tuhan, katakan apa, Matthew 9, ayat 13, coba ditampilkan Pak Pran, nah, itu, berkata apa, lihat ya, Matthew 9, 13, jadi pergilah, dan pelajarilah, arti firman ini, yang kau kehendaki, ialah belas kasihan, dan bukan persembahan, garis bawahi, duitmu, tidak penting, tetapi belas kasihanmu, itulah penting, agar supaya, mereka yang berdosa, diselamatkan, karena aku datang, bukan untuk memanggil, orang benar, melainkan, orang berdosa, berarti, kalau kemasukan, orang berdosa, berarti, kita dapat tambahan, tugas, untuk buat, orang berdosa, yang sangat dikasih, Kristus itu tadi, diselamatkan, jangan ini, ditolak, salah, karena ini, target Kristus, 99, domba yang tidak tersesat, tak tinggalkan, karena, ini aman, satu yang tersesat itu, tak cari, sampai ketemu, iya, iya, benuk, nah, yang dikatakan, putati, salah satunya adalah, pentita, yang tidak mengurusi, yang satu tersesat ini tadi, tapi happy-happy, dengan yang gemuk-gemuk, ini upan, karena dia tidak mau, bersusah-susah, untuk Kristus, sebagai tuannya, wah, untuk ini aja, yang itu, diomongin, belak-belak, tidak bisa, babah, noy, toh juga, tidak pernah, kasih persembahan, kan begitu, ini yang sering, kasih persembahan, siang, tidak datangi, didoakan, karena, Pak Pati, dijamu makan siang, pulang, jadi sangoni, amplop, kan begitu, upahan, ya, Pak Michael, ya Pak, menarik ini, jadi ini yang dengar, biar tahu, bahwa, gereja yang menampung ini, jangan pilih-pilih, yang gemuk-gemuk aja, biasanya, karena, pilihan Pak, yang dipilih, kalau enggak, jangan masuk lagi, karena kamu orang berdosa, kan begitu Pak, ya, terkadang, ada pendeta, yang bilang begini, Pak Rony, puji Tuhan, Tuhan itu baik Pak, satu keluarga, yang suka buat ribut, pindah dari gereja saya, haleluya, keliru, pendeta itu, saya tegur sama dia, sampai yang salah, harusnya ini, yang harus, lebih kamu kasih, karena, Kristus datang, mengasih mereka, nah, orang seringkali, tidak mau repot, nah, yang tidak mau repot, itu upahan, betul-betul, silahkan yang lain, silahkan yang lain, ini menarik ini, ya, terima kasih Pak Rony, terima kasih Pak Janwel, ya, selamat malam, ini terkelitik, saya sempat melihat, di Matius 23, ayat yang ke, 36, nek, 38, Matius 23, 38, lihatlah rumahmu ini, akan ditinggalkan, dan menjadi sunyi, jadi, bergereja itu, bukan hanya, soal, bagaimana, menjadi, gereja yang besar, gitu, kuncinya di sini, tetapi, bagaimana, menjadi, gereja yang, benar, yang benar, di hadapan Tuhan, seperti Pak Rony katakan, selaras, sejalan, dengan pikiran, Kristus, nah, itu yang saya tangkap, dan, pesan, yang terakhir, untuk saya, jangan pernah takut, jika, gereja mu, tidak, ramai, dipenuhi, orang-orang, tetapi, takutlah, jika Tuhan, tidak, berkenan, hadir, di, gereja mu, ini tambahan, Pak Rony, terima kasih, terima kasih, Pak Januel, memang, apa yang dikatakan, Pak Januel, ini benar, ketika Anda, menyampaikan, kebenaran, itu akan, menempelak, banyak orang, berdosa, sehingga, saat Anda, menyampaikan, kebenaran, Anda, bisa menjadi, pribadi, yang tidak, populer, Anda, bisa menjadi, pribadi, yang akan, dimusuhi, dengan begitu, banyak, orang-orang, yang, memang, menyimpang, dari, jalan, kebenaran, firman Tuhan, tetapi, tidak, usah, Anda, goyah, tetap, kita, lakukan, kebenaran, sebab, apa, sudah, diberikan, oleh, Kristus, contoh-contoh, bahwa, zaman dulu, karena, Nabi, bicara tentang, kebenaran, semua, Nabi, itu, dibunuh, nah, demikian, pula, kita, yang, bicara tentang, kebenaran, Kristus, pasti, kita, dimusuhi, banyak orang, khususnya, orang Kristen, sendiri, baik, terima kasih, Pak Januel, barangkali, ada yang lain, saya, saya, tanya, sebentar dulu, Ibu, sebentar, nanti, pertanyaannya, selesai, saya, mau, mengingatkan, kita, semua, dimohon, dalam, Zoom, supaya, kita, menjaga, ya, menjaga, posisi, Zoom, kita ini, karena, kita, nantikan, untuk, Pak, ya, kita, untuk, kalayangan, masyarakat, luas, jadi, saya, mohon, memang, kita, untuk, meluruskan, yang ada, agak-agak, melenceng, tapi, saya, mohon, di dalam Zoom ini, siapapun kita, jangan, menunjuk, suatu, senode, nanti, dikira, kita, nanti, apa, mencemarkan, atau, apalah, namanya, ya, Bapak, Ibu, ya, supaya, kita, sesuatu, hal, ya, supaya, kita, menunjuk, sinode, nanti, apalagi, saya kan, kurang begitu, paham, nanti, serangan mereka, kalau, kita, mengatakan, seperti, yang dikatakan, Bapak, tadi, jadi, ke depan, di dalam Zoom kita ini, jangan, kita, menunjuk, personal, nah, cukup lah, yang kita bicarakan, pendeta, gereja, kira-kira, begitu saja, Pak, ya, supaya, kita, nanti, dituntuk, pertanggung jawaban kita, karena, kita, bawa, nama sinode, sesuatu, gereja, nah, kira-kira begitu, mari kita lanjut, untuk firman Tuhan, supaya, siapapun, kita yang di sini, jangan, sampai, ada yang keluar, daripada firman Tuhan, yang kita dengar, ya, jangan keluar, jangan sampai keluar, ya, Bapak Ibu, supaya kita, jangan, kepleset, ya, mari, silakan, yang bertanya, silakan, silakan, ya, saya tadi, giliran, tapi saya, nggak buka, nggak bisa buka kamera, ya, ini hostnya, tidak mengizinkan, oke, silakan, baik, sudah, oke, saya mau bertanya, ini tentang gembala, ya, Pak, saya pindah, saya pindah, dari gereja lama, ke gereja baru, tanpa surat, nggak ada surat pindah, Pak, karena, saya merasa, di gereja lama itu, saya yang tidak bertumbuh, saya nggak, nggak bertumbuh, nggak dapat, pelayanan lah, istilahnya, jadi, di gereja lama itu, khusus, yang pelayanan itu, keluarga, gitu ya, keponakan, anak, saudara, gitu, saya, di situ sudah lama, jemaat baru, dari gereja mulai, belum ada genteng, sampai selesai, sudah menjadi, jadi kan saya jebat lama, tapi saya tidak pernah ada, diberi, perkelayanan, jadi, saya merasa stuck lah, di situ kan, akhirnya, saya, pindah, sebetulnya, saya bukan tipe orang, yang suka, pindah-pindah gereja, nggak, di situ sudah 20 tahun saya, tapi, stuck, nggak, nggak, nggak pernah, itu, WL pun, saya nggak bisa, gitu kan, saya pindah ke gereja baru, diajak teman, diajak teman, ayo, ada ke, coba, ada pengkotbah, bagus, gitu, saya nyoba ke sana, kerasan, nah, di situ saya mulai, beribadah, terus, mulai masuk, ibadah wanita, terus, di situ ada, bebel studi, gitu ya, mulai dari basic training, itu saya masuk, ikut, ikut, akhirnya saya di situ, bisa bertemu, tadinya saya yang nggak bisa WL, bisa WL, yang saya nggak bisa sering firman, saya bisa sering firman, karena di situ kan ada, ada, diberikan ruang ya, untuk kita bisa belajar, ada bebel studi itu, juga ada, STT, walaupun untuk jemaat itu ada, tapi sertifikasi, gitu kan, jemaat umum, boleh, dari situ, saya belajar, apakah, yang, seperti kami ini loh, salahkah kami, kalau, seperti itu, pindah geja, tanpa, surat, tanpa izin, gitu, karena, ya, gembala kami sih, sebetulnya, yang memperhatikan sih, gitu, cuman, ya itu, untuk kekaminya ini, sebagai domba, itu kurang, gitu loh, Pak, bagaimana menurut Pak Rony? Terima kasih, Bu Joy, Bu Joy, dari gereja lama, pindah ke gereja baru, karena di gereja lama, merasa, stak, imannya, tidak pernah bertumbuh, sedangkan, di gereja baru, karena diberi ruang, ada pelatihan, dan lain sebagainya, sehingga, kerasa, ya, pertanyaannya, apakah saya salah, saya pindah ke gereja baru, saya tidak, membawa surat, jawabannya, tidak, sebab apa, belum tentu, di gereja, Bu Joy, yang lama, dan yang baru, itu berlaku, seperti yang saya sarankan, ada begitu, banyak gereja, di Indonesia, yang pindah-pindah, itu tidak pakai surat, mereka bilang, ini kan domba milik Kristus, tidak perlu dikai surat, tetapi, kalau dombanya ini, yang orang kaya itu, pindah ke sana, baru berantem, begitu, ya, nah, itu Bu Joy, sebagai, jemaat, itu tidak salah, salah itu ada di mana, yang paling, yang paling prinsip, adalah di pucuk pimpinan, kalau pimpinannya benar, bawah mati benar, karena itu, di dalam Alkitab, ditulis, kalau kamu, ngurusi rumah tanggamu, kamu tidak bisa, apalagi, kamu, ngurusi, orang lain, pasti kamu tidak mampu, demikian pula, kita melayani Tuhan, buat keluarga, oke dulu, baru kamu keluar, kalau keluarga kamu, itu amburadul, kamu melayani di luar, iblis mencemooh, ada banyak kesalahan, ada banyak, celah, yang iblis bisa serang, dengan peranmu, ada di luar, sebab keluarga kamu, amburadul, nah, pertanyaan saya, saran saya, satu, Bu Joy, karena Anda pernah berpindah, rasa ini nyaman, ya, hati-hati, hati-hati, Ibu tadi bilang, karena tidak ada, diberi kesempatan, tidak ada ruang, dan lain sebagainya, di gereja yang baru, Ibu sekarang bisa, WF, bisa sharing firman Tuhan, bagaimana, pendapat Bu Joy, kalau suatu hari, ada gereja yang, lebih besar dari yang sekarang, Bu Joy, Ibu saya tarik, Ibu kan dari, di sana juga, ibadah, di sini juga, ibadah, tetapi di sini, ngelayani, ribuan cemaat, nah, kalau Ibu pindah lagi, Ibu yang salah, kenapa? sebab, Ibu di sini aja, sudah bisa, berkembang, sebetulnya, saya lebih suka, orang tidak perlu, pindah gereja, kalau Ibu merasa, tidak, tidak berkembang, Ibu bisa, keliling, tetapi, tetap rumahnya, yang pertama tadi, sama seperti, Ibu terlahir, jadi anaknya, Bapak Bambang, misalkan begitu, kok sama Papahnya, tidak puas, apa mau dijol, Pakai, kan tidak, betul Bu, kok sama Papai, dijol, Mamai dijol, kan tidak, ya, memang Papah Mamaku, aku tidak puas, tetapi bagaimana, aku sebagai anak, bisa berbakti, kepada Papah Mamaku, aku cari di luar, untuk apa, jenangnya Papah Mama, Bu Joy cari di luar, memberikan masukan, kepada gereja yang lama, yang setak tadi, supaya apa, disitu Anda ditanam, disitu Tuhan punya tujuan, nah, Anda cari, kenapa, karena ini, kepuasan daging terkadang, walaupun di pelayanan, ada kepuasan daging, dan, yang paling menyedihkan, seringkali, kepuasan daging, yang dicari oleh jemaat, itu dapat support, dari para pendeta, dengan kata-kata halus tadi, Ibu, senang, Ibu, ibadah di tempat kami, baru pertama, saya senang, minggu depan, Bu Joy datang lagi, setelah kedua, Ibu Joy datang, Ibu ingat-ingat, ya, kejadiannya, pasti, bulan minggu berikutnya, minimal, Bu Joy disuruh terima tamu, itu diikat lehermu, secara halus, ini pencuri perampok ini, sebetulnya, nah, itu tadi, saya ngomong, apa adanya, pencuri perampok ini, kenapa, karena dia tidak lewat pintu, ada dombanya orang lain, ditangkap, sama seperti, di rumah kita, mendadak ada, ayamnya tetangga masuk, harusnya gimana, kita tangkap ayamnya, kita tanya, eh, siapa yang punya ayam, kan begitu, ini tidak, begitu ayamnya ketangkap, ayo, masakan air mendidih ini, dibuat soto saja, itu, paham Bu Joy, ya, oke, terima kasih, jangan pindah lagi, jangan pindah lagi, jangan pindah lagi, anda mengadu, antar pendeta sama pendeta, anda benturkan, anda berdosa, dan pelayanan anda, pasti tidak berkenan, sebab Tuhan berkata apa, batu bisa tak pakai, tidak perlu pakai Joy, Oke, terima kasih Bu Joy, saya tambah sedikit, Bu Joy, posisi kita, di dalam sharing firman Tuhan ini, adalah, untuk mendongkrak pendeta, ya, supaya, di relnya, supaya di relnya, karena, sudah banyak pendeta, sudah keluar daripada relnya, ya, sudah pada keluar dari jalurnya, sekarang ini, yang dikatakan Pak Roni, saya sangat setuju, 100% sangat setuju, yang namanya, begitu masuk pertama, disambut, anda bukan siapa-siapa di sini, anda itu, keluarga kami, ketiga kali beribadah, keempat penerima tamu, diikat lehermu, berikutnya, nanti suruh, jadi kolektan, nah, itu tadi, biasanya kan gitu, jadi, jemaat kita yang pernah cerita, seperti itu, akhirnya, balik lagi ke kita Pak, balik lagi, jemaat kita itu ke kita, iya Pak, nah, cuma segini, saya garis bawahi, Pak Makmur, kan ngalami, jemaatnya seperti itu, pertanyaan saya, apakah anda juga, praktekan seperti itu, tidak, terhadap jemaat, yang masuk ke anda, justru, karena tidak adalah, praktekan seperti itu, makanya, kita ini, siap selalu, mengkritik diri kita Pak, jadi gitu, nah, itu baik Pak, bagus, nah, bawa itu, kritikan itu, dibawa ke rapat sinode Pak, supaya si menodanya Pak Makmur, itu melek, bahwa hal-hal seperti ini, harus diajarkan, kepada pendeta, dalam satu sinode yang sama, jangan melakukan, perbuatan kotorin, di rumah Tuhan, begini Pak, begini, jadi, kalau memang, di dalam kependetaan ini, itu namanya pendeta, itu tidak ada bedanya, sebenarnya sama jemaat, itu pendeta, karena dikasih, gelar daripada sinode, persoalannya sekarang, apakah, dari hati nurannya, benar-benar, rindu, melayani Tuhan, itu yang pertama, yang kedua, dengan status-status jemaat itu, harus yang jelas, memang, tidak tertutup kemungkinan, banyak pendeta, gembala mengatakan, ya ini kan, bukan jemaatmu, ini kan jemaat Tuhan, kan begitu, ya kan, jadi, orang awam, tidak mengerti, akhirnya, main bablas saja, main, suka-sukanya lonong, gitu, karena tidak adalah, yang kami praktekkan, di gereja kami, seperti itu, makanya, jemaat itu, bisa balik lagi, jadi, memang benar, bagaimana, kita melayani, pasti akan kembali lagi, dan memang, kalau hanya, karena pemikiran kita, untuk melayani, gereja besar pun, pasti akan runtuh, tapi, kalau memang, karena kita doa, ya, karena doa, pasti selamat, ya, kalau untuk, untuk melayani ini, atau mengembalakan ini, bukan masalah, banyaknya jemaat, Bapak Ibu, tidak, yang dibutuhkan, pertumbuhan iman, ada enggak, gitu, jangan sampai, pendeta yang sekarang, gembal yang sekarang, punya bodyguard, enam orang, lima orang, mau nyalam pun, jemaat itu bisa, Pak Pendeta Ma'amur, hanya ngomong, saya sudah buktikan, saya mau salam, beliau tidak bisa, akan berhadapan saya, untuk lima orang dulu, padahal itu, baru selesai beribadah, kalau diundang beribadah, khotbah, begitu selesai khotbah, keluar daripada pintu belakang, berarti Yesus, sudah di belakang, tidak di depan lagi, Bapak Ibu, itu, jadi, kayak, minggu kemarin juga, ada Youtube-nya, ada Youtube, ada, Facebook, boleh Bapak Ibu, melihat, ataupun mendengarkan, khotbah saya, memang itu yang saya katakan, ya, kalau maunya, kedagingan kita, saya tidak mau khotbah, di gereja sederhana, saya mau di Kelapa Gading, mau di Senayan, itulah, kedagingan, ya, tapi Tuhan, harus menunjuk, saya di sini khotbah, jadi, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu, jadi, yang dibilang Ibu Joyce tadi, tepat sasaran, yang dikatakan Pak Roni, Ibu, ketiga kali, menerima tamu, ya, Alhamdulillah, saya kesana, makanya, makanya, jadilah gembala yang baik, jangan sampai, jemaat-jemaat lari, karena kurang perhatian, kurang kasih, dan kurang, tidak adil, ya, istilahnya, membedakan, lalu, carilah domba-domba itu, yang hilang, Yesus saja mencari, satu domba, siwa ini, dicari sampai ketemu, itulah, tanggung jawab gembala yang baik, lalu ya, itulah tadi, yang dikatakan Pak Roni, pertama, kedua, ketiga penerima tamu, diikat lehernya, kenapa, kenapa saya tahu seperti itu, domba-domba kita kembali, ceritanya seperti ini, gitu, ceritanya seperti ini, tapi, ya, puji Tuhan lah, ya, semangat kita semua, yang penting, apapun yang kita sering, apapun yang kita ngomong, jujur, saya mengomongin diri saya itu, apapun yang kita bahas, saya mau koreksi diri saya, sampai ke tulang sum-sum saya, ya, itu kuncinya, kenapa, sebenarnya, kalau di dalam dunia ini, berat yang namanya pendeta itu, dari ujung rambut kaki kita, sampai ujung kaki, sampai manapun, kita, semua mata tertuju untuk kita, itu, Bapak Ibu, jadi, apa tadi yang dikatakan Pak Rony, saya sangat setuju 100%, yang saya kurang pas tadi, kenapa saya ingatkan, takutnya saya sama Pak Rony kebablasan, akhirnya, sama-sama gereja orang, sama sinode orang, kami bablas semua, akhirnya nanti kami dipanggil, disidang sama sinode orang lain, itu, itu, betul, betul, itu ya Pak Rony, semangat terus, pokoknya, dari perpuluhan kita udah maju terus Pak Rony, jadi jangan nanti, Karena kebebelasan kita nama sesuatu Kita dipanggil Panggil pak Itu yang saya jaga pak Kita udah tua Ya Pak Unia Baik semangat Ayo yang bertanya Ayo nenek ada lagi Ya itu memang benar Harus jadi gembala yang baik ya Pengalamannya Kalau orang yang miskin Pada saat dia meninggal Itu gak ada yang melayani Sebab Dilempar-lempar gitu loh Telepon ke gereja dilempar Oh saya gak terima teleponnya Oh pendetanya gak tau kan Kasian tuh yang meninggal Apalagi jemaatnya yang kurang mampu Jadi tolonglah kepada para pendeta Ya totalitas lah gitu Untuk melayani jemaat Baik yang mampu yang tidak mampu Apalagi kan ini jiwa Apalagi mereka meninggal Tolonglah gitu loh Jangan pilih-pilih Jadilah gembala yang baik Seperti Kristus juga Menjadi gembala yang baik Buat kita Baik Ibu Amin 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 Pendeta juga manusia loh Tapi kan harus Bercermin Semua dengan Kristus Bagaimana mengantisipasi Apa yang dikatakan Ibu Karena miskin Harus dilayani Begini Jadi harus ada Seperti yang dikatakan Pak Rony tadi Pimpinannya bagaimana Tanggap banyak Kalau di gereja saya Bapak Ibu Kami membuatkan Diakonia Kalaupun sakit Dari gereja sudah siap Apalagi meninggal Yang namanya penguburan Peti Kita sudah Jadi yang namanya Keluarga Keluarga yang Berduka Tidak memikirkan Yang namanya Peti Kuburan Ambulan Tidak memikirkan Lagi Bapak Ibu Itulah program Di gereja kita Tapi Mencekak jemaat Tidak Bapak Ibu Iuran yang Sangat begitu Sangat sederhana Itulah Yang Yang kita Lakukan Bapak Ibu Jadi Supaya Tidak terjadi Ya Karena kemiskinan Jemaat itu Pendeta Sungkan datang Peti Tidak ada Penguburan Sampai Mencari-cari Susah Kesana Kemari Kalau di Jemaat kita Boleh saya bilang Perekonomian Di bawah Meningah Ke bawah Rendah Sangat minim Perekonomian Jemaat kita Tapi Bila ada Terjadi sesuatu Hal Karena sudah terbukti Kita menjalankan Di gereja kita Yang namanya Peti Yang namanya Penguburan Yang namanya Ambulan Itu sudah tidak Dipikirkan lagi Bapak Ibu Itu yang kita lakukan Masih kecil ya Itulah Tahap Karena gereja kita Masih kecil Jadi yang kita lakukan Juga masih kecil Nah itu Karena saya menanggapin Tadi yang diutarakan Bu Joyce tadi Supaya ada perhatian Sampai handphone Dilempar Karena Meninggal Orang miskin Jadi kalau di gereja kita Tidak ada yang miskin Sama Siapa yang meninggal Dari gereja Sudah turun Peti Dari gereja Sudah turun Penguburan Sampai pemakaman Sudah Bapak Ibu Itu Baik Silahkan Lanjut Yang mau bertanya lagi Bapak Ibu Masih ada waktu kita Silahkan Silahkan Mungkin ini pertanyaan terakhir Bisa lima menit Iya Bisa Bisa Dikit lagi pun Tidak apa-apa Pak Rony Masih bisa Oke Iya Pak Mikael Iya Pak Dari awal Saya tidak pernah sebut Pak Karena saya gembala Jadi tidak pernah perlu disebut Tapi memang Memang Sebenarnya Tidak usah disebut Mereka sudah mengerti kok Karena jemaat Jemaat-jemaat ini pintar Jemaat-jemaat ini kan Keliling Rata-rata mereka tahu Apalagi Kalau di kota besar Itu tidak perlu ditutupin Sebenarnya Di kota besar itu Persaingan luar biasa Jadi Jangan cari Cuma gembala yang baik Salah itu Kalau cuma gembala yang baik Gembala yang baik Dan berduit Jadi cari yang bagaimana Pak Oh gak dengar Gak dengar Pak Gak dengar ya Ya sudah Gak apa-apa Jadi Tadi itu Sebenarnya sudah dikatakan Pak Roni dan Pak Makmur Satu kali dua kali Diikat Lehernya itu Sudah benar Cuman Kalau sampai ada yang kembali Pulang ke rumah yang lama Berarti ikatannya masih kurang Pak Belum diikat lengkap Kalau diikat lengkap Dengan transport Dengan makanan Mungkin gak kembali lagi itu Nah karena Persaingan gereja di kota besar ini Sangat luar biasa Jadi kalau gereja yang gembalanya itu Pas-pasan Itu memang sedih sekali Gak lama lagi Ada keributan di keluarga Jangan dibawa ke gereja Katanya gitu Ini masalahnya Anaknya ini Hamil di luar nikah Ya Terus Keluarganya ini Datang ke gereja Mungkin ya Minta Mungkin atau Pemberkatan atau apa Saya kan gak tahu Cuman Saya dengar Dimimbar Pendeta itu ngomong Kalau ada keributan Keluarga Itu jangan dibawa ke gereja Katanya gitu Padahal Sebetulnya Mungkin keluarga ini Butuh Pertolongan Dan bantuan Pengarahan Dari Pendetanya Yang menjadi gembalanya Dia Dimana dia berjemaat Gitu loh Pak Pertanyaan saya Apakah Benar Yang dilakukan Sama pendeta ini Gitu loh Pak Padahal Sebagai Jemaat Dia butuh pertolongan Pada saat dia bingung Menghadapi Kasus anaknya ini Gitu Butuh Bantuan Gitu Bagaimana menurut Pak Rono Ya Bu Joy Pendeta yang ngomong Seperti itu Ditanya dulu Bapak Apakah Jemaat itu Menganggap Bapak itu Seperti Apa Apakah Bapak Ini adalah Gembala kami Bapak Rohani kami Tempat kami Mengadu Sebagai Wakil Tuhan Kan begitu Ya Nah Kalau Kalau memangnya itu Ya Wajar dong Kalau saya sedang Punya masalah Itu Masalah itu Bisa saja Macem-macem Hampir setiap Masalah Itu kan masuk ke Dalam rumah tangga Nah Setiap Setiap Masalah Otomatis Jemaat itu Butuh Curhat Kan begitu Ya Curhat Kepada siapa Kepada orang Yang dihormati Dan yang dianggap Mumpuni Kan begitu Ya Untuk supaya Nasihatnya bisa Didengar Otomatikan Begitu Nah Kalau pendetanya Menutup diri Seperti itu Ya pendetanya Salah Nah Terus kemudian Yang kami bawa apa Kalau ada rejeki Dibawa Apakah gitu Ya Kalau keluarga Ada rejeki Silahkan bawa Tapi kalau ada masalah Tidak usah bawa Apakah begitu Nah Ini lah Ini tadi Itu tipe-tipe Juga adalah Gembala Upan Model seperti itu Tidak mau repot Tetapi Kalau gembala Yang benar Itu dia selalu Mau repot Demi menyelamatkan Domba-domba Milik Kristus Begitu loh Ya Tapi ini kan Tipe model seperti itu Yang masalah Tidak usah bawa ke gereja Loh Kalau begitu Perlunya bergereja Untuk apa Kan begitu Bukankah orang di gereja Itu adalah orang Yang punya masalah Orang dalam gereja Itu bukan orang Yang suci semua loh Kan begitu Orang yang Siap Untuk Belajar Firman Tuhan Sehingga Semakin hari Memiliki hidup Yang semakin Berkenan Kan begitu Ya berarti Pendeta ini Salah Bu Joy Ya Kenapa Karena Dengan Anda Berkata seperti Begitu Berarti Anda ini Apa Buat jemaat Begitu loh Ya Bapak Rohani Ya Gembala kami Atau siapa Kok saya punya Persoalan Tidak boleh Ngadu Ke situ Sama Seperti Kalau kita Anak Punya persoalan Ngadunya Ke siapa Papa Mama Kan begitu Kan Ya Sekarang Kita punya Masalah Situ Tidak Mau Tidak Mau Dengar Tapi Minta Dipanggil Papi Mami Kan Begitu Ya Ya Kalau Datang Bapak Persembahan Diterima Bapak Masalah Tidak Nah Ini Salah Ini Kan Begitu Ya Bu Joy Yang lain Ada lagi Ya Makasih Pak Makasih Lumayan juga Ini pengalaman Daripada Bu Joy Siapa Roni Ya Bu Joy Ini Pengalaman Pribadi Maupun Teman-temannya Banyak Dia tahu Berarti Bu Joy Ini Relasinya Cukup Banyak Ya Ya Makasih Semuanya Ya Ya Sudah Tidak Ketemu Bu Joy Ya Di tempat Ibu Datang Ketempat Saya Ibu Dindoakan Ya Iya Nanti Kalau Sudah Gada Pandemi Gada Virus Memang Kadang Menyedihkan Sekali Kadang Ada Orang Konseling Banyak Ke Saya Saya Tanya Lebih Dulu Kenapa Kamu Datang Ke Saya Kamu Kan Punya Gembala Kan Begitu Kan Nah Mereka Banyak Mengadu Gembalanya Yang Begini Yang Begitu Beginilah Itu Tadi Sehingga Karena Tahu Pernah Ikut Ibadah Saya Dia Cari Telepon Saya Dia Mulai Curhat Begitu Nah Ini Menyedihkan Sekali Kenapa Kamu Kok Tidak Mau Datang Sama Gembalamu Sendiri Ternyata Apa Banyak Hubungan Hubungan Yang Kurang Harmonis Begitu Susah Pak Kalau Mau Konseling Itu Kita Harus Ngisi Formulir Dulu Pilih Jam Iya Betul Dengan Siapa Kita Mau Konseling Kan Ruwet Birokrasinya Padahal Kita Mau Curhat Dengan Tuhan Aja Gampang Kan Gitu Ini Susah Pak Harus Ngisi Formulir Tanggal Jan Jamnya Itu Jadi Nah Makanya Tidak Susah Susah Hanya Bu Joyce Beli tiket Udah Tiba Tiba Sampai Ya Telepon Paroni Aja Dekat Dekat Amin Omai Ya Boleh Bu Joy Memang Bu Joy Sekarang Seperti itulah Kenyataannya Gereja Yang Besar Pendetanya Itu Sulit Ditemui Ya Ya Posisi Seperti Itu Itu Kan Mengalahkan Ya Apa Itu Kedudukan Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Dengan Rendah Hati Ketika Perwira Itu Datang Yang Tika Pernaum Itu Dia Mulai Berkata Tuhan Aku Punya Pembantu Tapi Sakit Tuhan Kasian Apa Yang Dikatakan Tuhan Yesus Aku Akan Datang Menyembuhkan Dia Ini Yang Tidak Pernah Diteladani Oleh Pendeta Yang Sudah Merasa Jemaatnya Banyak Terus Menjadi Orang Yang Minta Dihormati Sampai Seperti Itu Sampai Ngisi Formulir Dan Lain Sebagainya Padahal Kalau Di atas Kutbah Bilang Apa Tuhan Itu Hanya Sejauh Doamu Kan Begitu Ya Nah Kalau Sama Pendeta Itu Bapak Itu Sejauh Formulir Kan Begitu Nah Ya Kan Begitu Nah Ini Orang Orang Seperti Ini Sekarang Baik Pun Susah Pak Harus Sama Jenis Dia Tidak Mau Lawan Jenis Menghindari Fit Mak Mabuk Kita Itu Telepon Tidak Masalah Kita Terima Siapa Saja Yang Penting Ketika Saya Menerima Orang Yang Konseling Sama Saya Saya Dengan Hikmat Tuhan Bijak Cari Tempatnya Yang Benar Kan Begitu Nah Salah Satu Tempat Yang Paling Aman Untuk Konseling Adalah Di Dalam Ruang Tamu Keluarga Saya Sendiri Ada Istri Ada Anak Saya Ada Mantu Saya Ada Cucu Saya Kan Begitu Tinggal Saya Seciapkan Kalau Ibu-ibu Punya Masalah Sedih Tisu Rorolan Itu Biasa Bisa Separuh Habis Nih Habisin Kadang Ibu-ibu Belum Cerita Aja Kan Sudah Nangis Dulunya Habisin Nah Tempatnya Itu Yang Penting Bukan Telepon Terus Kemudian Oh Ini Bukan Anu Apa Itu Bukan Sejenis Saya Tidak Mau Terima Telepon Salah Itu Kalau Gerejanya Jangan Terima Yang Perempuan Kalau Pendetanya Laki Kan Begitu Kenyataannya Begitu Pak Teman Saya Balik Ke Saya Tanya Itu Tidak Mau Ibu Gembalanya Telepon Sama Saya Kenapa Saya Sudah Arahkan Kan Yang Terima Ibu Gembala Karena Kamu Laki-laki Perempuan Oh Jadi Saya Jadi Bingung Kan Mau Ngarahkan Kepana Laki Karena Tidak Ada Bapak Gembalanya Yang Ada Ibu Gembala Sedangkan Yang Mau Curhat Ini Kan Laki-laki Kehilangan Istri Karena Covid Kan Dia Mau Curhat Sama Ibu Gembalanya Gitu Tidak Apa -apa Kan Gitu Ya Makanya Ya Hal-hal Seperti Gini Yang Kita Perlu Apa Itu Kritik Untuk Pemenang Nah Gereja Yang Sudah Besar Yang Isi Formulir Biasanya Bu Pendeta Ini Dikelilingi Oleh Orang-orang Ring Satu Iya Betul Bisa Ada Orang Lima Bisa Sepuluh Bisa Dua Lima Yang Bisa Langsung Telepon Gembala Biasanya Ring Satu Itu Yang Seperti Apa Yang Kalau Setiap Bulan Itu Kasih Jatah Amplop Begitu Nah Bu Joy Oleh Karena Itu Hati-hati Kalau Anda Ada Di Gereja Yang Besar Bisa Juga Anda Mulai Ingin Berebut Jadi Ring Satu Padahal Inilah Iya Bener Saya Katakan Betul Kenapa Karena Anda Selalu Ingin Diperhatikan Nanti Kalau Tidak Diperhatikan Ibu Akan Bilang Waduh Saya Di Gereja Ini Setak Lagi Saya Nah Kan Begitu Ya Nah Yesus Yesus Yang Adalah Tuhan Tidak Pernah Tenang Dengan Jabatan Buktinya Apa Ketika Dia Mau Dijadikan Raja Dia Menghindar Karena Apa Raja Yang Dimaksud Tadi Bukan Raja Secara Jasmani Nah Jabatan Buat Kristus Itu Tidak Penting Buit Buat Kristus Lebih Lagi Tidak Penting Tadi Matthew 9 13 Bukan Persembahan Tetapi Belas Kasihan Belas Kasih Ya Pendeta Pendeta Yang punya Ya Pendeta Pendeta Ibu catat Matthew 9 13 Pendeta Yang Dilingkari Dengan Ring 1 Itu Tidak Mengutamakan Belas Kasian Mengutamakan Persembahan Ya Oke Pak Makmur Sudah Waktunya Kita Sudah Waktunya